Intro Sahabat kece, kabar mengejutkan datang dari tunggal putra Malaysia Li Zijia. Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia atau BAM resmi menjatuhkan sanksi berat untuk Li Zijia yang baru saja memutuskan keluar sebagai pemain nasional. Ya, seperti kita tahu, Li Zijia memutuskan untuk keluar dari pelatnas Malaysia beberapa hari terakhir ini. Dan keputusan Li Zijia untuk keluar dari BAM kemudian memilih menjadi pemain independen ternyata berbuntut panjang untuk masa depan karirnya. Pasalnya BAM, Bloodbenton Association Malaysia, memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berat kepada tunggal putra andalan Malaysia tersebut pada Jumat 21 Januari 2022. Menurut media online Malaysia at Astro Arena, Zijia tidak didaftar bertanding oleh BAM selama 2 tahun. Kabar ini juga dilaporkan oleh akun at Badminton Talk di Twitter yang mengatakan bahwa BAM melarang Li Zijia untuk mengikuti kompetisi internasional untuk waktu yang cukup lama. Breaking BAM tidak akan mendaftarkan Li Zijia untuk tampil di kompetisi internasional di bawah bendera Malaysia selama 2 tahun menyusul. Keputusannya untuk menjadi pemain independen, tweet Badminton Talk. Sebagaimana diketahui, semua atlet blue tankis baik berstatus sebagai pemain nasional maupun independen memang wajib mendaftarkan diri atau meminta izin kepada asosiasi maupun federasi yang bersangkutan seperti BBSI dan BAM. Ini berarti Li Zijia. Diboykot oleh BAM dan tidak akan bisa ikut bertanding di kompetisi internasional manapun. Keputusan ini tentunya langsung menuai kritik pedas dari netizen. Ya, keputusan BAM tentunya beresiko karena Li Zijia. Bisa dibilang tengah berada di puncak karirnya dan bertekad untuk meraih prestasi lain, terutama medali emas olimpiade untuk Malaysia. Sektor tunggal putra juga bakal kehilangan sosok panutan. Selain itu, keputusan BAM juga membuka gerbang hujatan dari netizen karena merasa kecewa atas sikap mereka yang dinilai kurang legowo. Terima kasih telah menonton!